PT Kereta Api Indonesia Persero mengumumkan masa berlaku Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 112 Tahun 2021 tentang syarat naik kereta api, pada masa Natal dan Tahun Baru 2022 berakhir. KAI kembali menerapkan aturan bagi pelanggan kereta api sesuai Surat Edaran Kemenhub No. 97 Tahun 2021, mulai 3 Januari 2022. Untuk kereta api jarak jauh, pelanggan di atas 12 tahun wajib vaksin minimal dosis pertama. Jika belum dapat divaksin karena alasan medis maka dapat menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis atau dokter rumah sakit pemerintah sebagai pengganti vaksin. Lalu calon penumpang juga harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku, sedangkan untuk pelanggan di bawah 12 tahun, menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku dan didampingi orang tua. Bagi kereta api lokal, pelanggan di atas 12 tahun wajib vaksin minimal dosis pertama. Jika belum dapat divaksin karena alasan medis, dapat menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis atau dokter rumah sakit pemerintah sebagai pengganti vaksin. Sementara itu, KAI juga merilis total pelanggan yang ditolak berangkat pada periode 31 Desember 2021-2 Januari 2022 mencapai 8.554 pelanggan. Rinciannya adalah belum vaksin ke-1 dan ke-2 1.384 pelanggan, pelanggan usia di bawah 12 tahun belum PCR 4.419 pelanggan, pelanggan yang sakit ada 19 orang, dan tidak antigen 2.732 pelanggan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Kupas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!